Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam Selamat datang kembali di channel Ilo bercerita Dan masih bersama saya Ilo Dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Amin amin Sehat bahagia Sukses banyak uang Doa terbaik semuanya pokoknya untuk teman-teman Dan pada kesempatan yang baik ini Kami ingin membawakan satu kisah Dari penulis favorit kita semua Yaitu Isyawara Senja Kisah-kisah dari Isyawara pasti menarik Untuk disimak ya teman-teman Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe Bisa di klik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload Di setiap harinya Untuk channel Ilo bercerita kami upload Setiap hari teman-teman ya Setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat Atau jam 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat Dan gak pake lama-lama lagi Gak pake panjang-panjang Kayak bahasa-bahasinya Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Kita masuk ke dalam kisahnya Wanita si pelayan warung kopi Matahari sudah condong ke barat Di sepanjang jalan yang sibuk Sebuah warung kopi berdiri sederhana Arni Sang pelayan muda dengan wajah manis Bergerak lincah Di antara meja-meja kecil Yang dipenuhi para sopir Warung itu selalu ramai menjelang sore Ketika para sopir truk dan angkot Berhenti sejenak untuk melepas lelah Mereka duduk Sambil menghisap rokok kretek Memesan kopi hitam Dan berbincang Sambil sesekali tertawa Arni tahu persis Bagaimana caranya membuat Para tamu betah Bukan hanya kopinya yang kental Dan juga nikmat Tapi Juga karena dirinya Ada sesuatu yang memikat Dari senyumannya Sesuatu yang membuat Mata menolai Tiap kali ia bergerak Dengan tubuh ramping Dan langkah yang cepat Dia menghidangkan kopi Dan gorengan dengan cekatan Setiap kali ia datang Membawa pesanan Obrolan di meja Sejenak meredah Sopir-sopir itu Sebagian besar dari mereka Adalah pria parubaya Yang akan memperhatikan Tiap gerakannya Apa kabar bang? Tanyanya sambil tersenyum ramah Kepada salah satu Sopir langganan Seorang pria Bernama Herman Herman Yang berkumis tebal Dan berperut buncit Selalu datang Setiap sore Matanya menyipit Menatap Ani Sembari menjawab Dengan suara serang Seperti biasa Neng Capek Kopinya Atuk Arni mengangguk Dan kembali ke belakang Untuk menyiapkan Beberapa cangkir Kopi hitam panas Warung kecil itu Tidak punya banyak peralatan mewah Semuanya sederhana Dari gelas-gelas tebal Sampai bangku kayu reyot Yang berderit Tiap kali Diduduki Tapi justru itulah Yang membuat Para sopir betah Suasana yang akrab Dan tidak banyak Bahasa basi palsu Sambil mengaduk kopi Arni sesekali Melirik ke arah luar Ada banyak mata Yang memperhatikannya Dia tahu itu Beberapa sopir muda Memang kadang Mencoba mengkoda Berbicara dengan Nada yang lebih genit Arni selalu punya cara Untuk menanggapinya Dia sedikit tersenyum Tapi tetap Menjaga jarak Dirinya faham betul Bagaimana dunia ini Bekerja Para sopir mungkin Tertarik padanya Tapi Arni tahu batasan Bukan perempuan yang muda Diajak main-main Cantik Bagaimana nih malam ini Nemeninan bang nongkrong Yuk Gue ada salah satu sopir Arni hanya Tertawa kecil Aku sibuk kerja bang Aku gak bisa makan dong Kalau kebanyakan nongkrong Si sopir tertawa Berusaha Menyembunyikan Kekecewaannya Dia tahu Arni bukanlah perempuan Yang muda Untuk ditaklukan Tapi pesonanya Justru disana Disenyumnya yang ramah Dicaranya berbicara Yang sederhana Sehingga membuat Siapa saja Ingin mengenalnya Lebih jauh Suara drut-druk Dan motor Tahan tihenti Terdengar Dari luar Udara berdebu Bercampur dengan Aroma kopi panas Dan gorengan Yang baru diangkat Arni sibuk Melayani pelanggan Satu persatu Menyadari Tatapan yang terus Mengikuti Setiap gerak Geriknya Dia tidak bisa Menghindari Perhatian Para pria Yang datang Ke warung itu Ada banyak Yang bersikap Sopan Ada juga Yang terlalu Berani Seperti si Herman Tadi Yang tidak jarang Mencoba Menyentuh tangannya Saat dia membayar Makasih Makasih Kalau tidak ada Kamu di sini Warung ini Pasti sepi Ujar Herman Sambil mengedipkan Bata dengan Gaya menggoda Arni tersenyum Tipis Mengulurkan Tangan Untuk menerima Uang Tanpa Membalas Kedipan Mata itu Dia melangkah Mundur Untuk menjaga Jarak Pernah suatu malam Ada seorang Sopir yang Mabuk berat Dan mencoba Menarik tangannya Arni Tanpa ragu Menampar Tangan Pria itu Keras Kalau mau minum Di sini Minum aja Tapi jangan bikin ribut Katanya tegas Setelah itu Sopir-sopir lain Merasa menjadi Lebih segan Warung kopi Di pinggir jalan ini Memanglah tempat Yang penuh Kejolak Kadang Seorang pelanggan baru Akan mencoba Peruntungannya Dengan cara Menggoda Atau Bercanda lebih Dari biasanya Hanya saja Arni sudah tahu Cara mengendalikan Suasana Mungkin itulah Yang membuatnya Istimewa Di antara Warung-warung Serupa Di sepanjang jalan Sambil berdiri Di belakang meja Arni mengusap Dahinya yang mulai Berkeringat Hari mulai gelap Sebentar lagi Akan ada Lebih banyak Sopir yang datang Waktu paling ramai Biasanya setelah Larut malam Ketika para Sopir mulai berhenti Untuk istirahat Di saat Seperti itu Arni Harus Lebih waspada Sopir-sopir Yang sudah lelah Kadang lebih sulit Diatur Apalagi yang sedang Menempuh Perjalanan jauh Hari sudah Menjelang pagi Ketika warung Akhirnya mulai Sepi Para sopir Satu persatu Mulai meninggalkan Tempat Arni Membersihkan Meja-meja Yang kotor Mengumpulkan Gelas-gelas Bekas kopi Yang tersisa Setelah semua bersih Dia lalu duduk Sejenak di bangku kayu Merasakan Angin yang sejuk Meskipun lelah Ada kepuasan Tersendiri Beber-berber sopir Berbaik hati Memberikan uang Padanya Sebagai tanda Terima kasih Karena sudah Membuatkan kopi Setelah pagi datang Warung pun ditutup Arni Beristirahat Di kamar kecil Yang menjadi Bagian dari warungnya Suasana di warung kopi Arni Kembali ramai Ketika malam datang Arni Yang sudah segar Segera melayani Para pembeli Di sudut warung Duduk seorang pria Berpakaian rapi Mandi namanya Pekerja tambang Yang rumahnya Tidak jauh dari warung Sudah beberapa bulan Belakangan ini Dia menjadi Langganan tetap Yang selalu datang Saat matahari Mulai tenggelam Arni tahu Bukan kopinya Yang membuat Mahdi rajin mampir Tatapan pria itu Selalu melekat Pada wajahnya Ucapannya Selalu mengkiring Ke arah yang sama Rayuan kombal Arni Sini bentar Panggil Mandi Suaranya terdengar berat Di depannya Ada selembar Uang seratus ribuan Yang tergeletak Di atas meja Arni menghampiri Dengan wajah datar Dia bisa menebak Kemana arah obrolan ini Akan berakhir Ya Mandi sudah berkali-kali Mencoba mendekatinya Kadang dengan cara halus Kadang terang-terangan Arni menaruh Cangkir kopi di meja Tanpa menatap Wajah pria itu Ini kopinya bang Ujara singkat Tapi Mandi Tidak membiarkan Percakapan berakhir Di situ Tangannya yang kasar Menarik uang Dari meja Melambai-lambaikan Di depan Arni Ambilnya Buat kamu Katanya sambil Menyeringai Udah gak usah malu Buat beli apa kek Bedak Atau buat beli baju Arni melirik sekilas Ke arah uang itu Jumlahnya tidak sedikit Tapi dia tak suka Maksud dibalik Kebaikan itu Ya Mandi Bukannya tipe orang Yang memberikan Tanpa mengharapkan Sesuatu Uang itu Pastinya bukan Sekedera dia Ada niat tersembunyi Di balik Setiap lembaranya Niat yang Arni Sampai sekali Tidak tertarik Untuk menepati Gak perlu bang Saya masih bisa kerja Jawab Arni Sampil melangkah Mundur sedikit Menjaga jarak Namun Mandi tidak menyerah Dia menurunkan suaranya Mencoba terdengar Lebih lembut Arni Dengar ya Aku serius suka sama kamu Gajiku ditambang besar Kamu gak perlu capek-capek lagi Kalau mau ikut aku Aku bisa menghidupi kamu Arni memutar matanya Mencoba menahan kesabaran Ini bukan pertama kalinya Mandi menawarkan hal yang sama Pria itu sudah menikah Semua orang di kampung tahu Tapi entah kenapa Dia berpikir Bisa merayu Arni Agar bersedia Masuk ke dalam hidupnya Mandi terus merayu Seolah yakin Bahwa uang bisa mengubah Keputusan siapapun Abang udah punya istri bang Potong Arni akhirnya Suaranya tegas Saya gak mau ganggu Rumah tangga orang Mandi menyandarkan Tubuhnya ke kursi Menghisap rokoknya Dalam-dalam Sebelum mengembuskan Asap ke udara Dia tersenyum kecil Penuh makna Istri Ya memang Tapi kan bukan berarti Gak bisa nambah satu lagi Kamu tahu kan Banyak orang yang punya istri Dua Tiga Bahkan empat Arni menggeleng Saya gak binat bang Tolong Berhenti ngomong kayak gini Terus wajah mandi sedikit berubah Tetapi Dia tidak marah Justru sebaliknya Dia semakin Mendekatkan diri Mencondongkan tubuhnya ke depan Tatapannya lebih tajam Jangan cepat bilang Enggak Arni Kamu pikirin dulu aja Baik-baik Aku bisa memberikan kamu Hidup yang lebih enak Gak perlu repot-repot Kerja di warung kayak gini Tiap hari Arni menatap mata mandi Dengan dingin Saya senang kau Bisa kerja bang Daripada cuma duduk-duduk santai Nungguin uang dari suami orang Lebih baik saya kerja sendiri Mandi terdiam sejenak Memutar-mutar gelas kopinya Di atas meja Dia tidak terbiasa ditolak Apalagi Oleh perempuan Seperti Arni Bagi mandi Semua masalah Bisa diselesaikan dengan uang Tapi Arni Tampaknya berbeda Itulah Yang membuatnya Semakin tertarik Semakin sulit Perempuan ini Didapatkan Maka Semakin besar Keinginannya Untuk memiliki Tapi Arni Kata Bang Adi Nadanya kali ini Lebih serius Kalau kamu mau Kamu gak bakalan Kekurangan apa-apa Aku bisa jadi suami yang baik Ya Meskipun Aku udah punya istri Kamu gak perlu takut Arni tertawa getir Bang Coba ulangi Apa yang kamu bilang tadi Istri kamu di rumah Sedangkan kamu disini Ngerahi perempuan lain Itu Yang kamu sebut Sebagai suami yang baik Madi tertawa pelan Tapi Tawanya terdengar dingin Banyak orang yang hidup Seperti itu Bukan hal yang aneh Yang penting Semua bisa diatur Kamu tinggal bilang Iya Dan aku akan Ngatur semuanya Kamu gak perlu Mikirin apa-apa Namun Arni sudah lelah Mendengar rayuan kosong itu Dia lalu mengangkat Jangkir-jangkir kotor Di atas meja Tanpa menjawab Lalu berbalik Menuju dapur Madi menatap punggungnya Masih tersenyum Yakin Bahwa pada akhirnya Arni akan menyerah Namun dia salah Arni Bukanlah perempuan Yang bisa dibeli Dengan uang Seberapa besar pun Jublanya Malam semakin larut Madi masih duduk Di sana Menunggu sesuatu Yang tidak akan Pernah terjadi Arni tetap Dengan keputusannya Tidak peduli Seberapa sering Madi mencoba Di warung kopi itu Madi bisa menjadi Pelanggan setia Tapi tidak Lebih dari itu Arni tidak akan Pernah memberinya Kesempatan Kesekan malamnya Warung kopi Arni ramai Seperti biasa Arni sibuk Melayani pelanggan Memindahkan Jangkir kopi Dan piring gorengan Dengan langkah yang cepat Lalu Di tengah hirup Pikuk obrolan Sopir-sopir Dan deru kendaraan Yang melintas Suasana Mendadak tegang Seorang perempuan Masuk Wajahnya merah Padam Matanya liar Mencari seseorang Ya perempuan itu Adalah istri Madi Tampak seperti Bom yang siap Ledak Beberapa sopir Yang duduk Langsung berarti Bicara Mereka menoleh Ke arah perempuan itu Dengan rasa Ingin tahu Bercampur waspada Arni Dimana kamu Kasar ya Perempuan gak tahu Mbak lo Teriak istri Madi Suaranya Menggembang di ruangan Kecil itu Arni Yang berada di belakang warung Sejenak membeku Dia tahu Hari ini mungkin akan tiba Tapi dia tidak menyangka Akan terjadi Secepat ini Dengan hati berdebar Dia keluar dari belakang Mencoba tetap tenang Meski wajahnya sudah Memucat Ada apa ya mbak Tanyanya pelan Meskipun dia sudah Tahu jawabannya Istri Madi Langsung menghampirinya Tanpa basa-basi Tubuh perempuan itu Lebih besar Daripada Arni Kekuatannya tampak jelas Dalam setiap Gerakannya yang kasar Kasar Perempuan gatel Dia punya harga diri Berani-beraninya Kamu ngerahi suami orang Sebelum Arni bisa menjawab Tamparan keras Mendarati bibinya Tubuh Arni terhuyung Ke belakang Cangkir yang dibawanya Jatuh dan pecah di lantai Sopir-sopir yang ada Di warung itu Tampak terkejut Tetapi Tidak ada yang berani Bergerak Mereka hanya menonton Menyaksikan kemarahan Seorang istri Yang tengah terbakar cemburu Saya Saya gak pernah ngerahi suamimu mbak Saya gak pernah ganggu Siapa-siapa Jawab Arni suaranya bergetar Saat mencoba Untuk tetap berdiri Tegak Istri mandi Tidak mendengarkan Dia melanjutkan serangannya Kali ini Ia menarik Rambut Arni Dengan kasar Arni menjerit Kesakitan Tapi perempuan itu Tidak peduli Dia melemparkan Arni Ke meja terdekat Membuat toples Setiap serangan Setiap serangan terasa Terasa seperti pengindaan Yang lebih dalam Bukan hanya fisik Juga harga dirinya Yang diinjak Ditanya berharap Berharap pria itu akan melakukan sesuatu apa saja Untuk menghentikan istrinya Gigil Karena rasa malu dan pengindaan Yang terasa lebih menyakitkan Dari pukulan manapun Sementara itu Mandi melangkah Mendekati istrinya Merangkul baunya Dan menggiringnya keluar dari waru Dia tidak menoleh sedikitpun Karena Arni Seolah-olah Apa yang baru saja terjadi Tidak ada hubungannya Dengan dia Para pelanggan yang menonton Tidak ada yang berani berbicara Semua menundukkan kepala Merasa ngeri Tetapi juga tidak mau terlibat Dalam masalah rumah tangga orang lain Beberapa dari mereka Menyesap kopi mereka dengan canggung Sementara yang lain Diam-diam Melirik ke arah Arni Yang masih terduduk di lantai Berusaha menahan rasa sakit Arni perlahan bangkit Dengan tubuh gemetar Dan nafas tersengal Dia melihat Mahdi Dan istrinya berjalan Pergi dengan langkah tenang Air mata menggenang di matanya Tapi dia tidak membiarkan Satupun jatuh Tangannya bergetar Saat ia meraih kursi terdekat Untuk menopang tubuhnya yang lemah Tidak ada yang menawarkan bantuan Semua orang terlalu sibuk Dengan diri mereka sendiri Takut terlibat Dalam masalah besar ini Ya Arni sadar Hidupnya akan berubah setelah ini Warung kecilnya tidak akan pernah Nah sama lagi Dia sendiri harus Menghadapinya Kenyataan Pahit itu sendiri Apa yang diduga Arni Akhirnya memang benar terjadi Tubuhnya masih terasa sakit Akibat pukulan dari istri mandi Tapi Yang lebih menyiksa adalah Hinaan Dan tatapan sinis Dari orang-orang di kampung Setiap kali Arni melangkah keluar rumah Dia bisa merasa seperti Ada puluhan pasang mata Yang mengawasinya Bisikan-bisikan Mengikutinya kemana pun dia pergi Eh eh Tuh Tuh dia tuh Pelayan warung Yang berani godain suami orang Padahal mukanya biasa aja Kelakunya aja Yang kecentilan Kalimat-kalimat itu Seperti duri tajam yang menusuk hati Ani Dia berusaha Tidak peduli Tapi Semakin lama Semakin sulit Arni mulai jarang keluar rumah Dia lebih sering bersembunyi di warung Untuk menghindari tatapan Dan bisikan para warga Satu warung belum buka Bibi Arni Pemilik warung Sekaligus satu-satunya keluarga Yang tersisa Datang menghampiri Wajahnya prihatin Melihat keponakannya Yang yatim piatu itu Semakin murung Tapi sayang Saat itu dia tak ada di warung Andai saja ketika kejadian itu terjadi Dan dia ada di sana Tentunya Dia tidak akan membiarkan Si keponakan Disakiti orang lain Arni Kamu gak bisa begini terus Mereka gak akan berhenti Gosipin kamu Kalau kamu hanya diam saja Ujar bibinya dengan tegas Dia duduk di sebelah Arni Menatap wajahnya Yang kehilangan semangat Arni terdiam Di hatinya Ada perasaan yang terus bergemuruh Rasa sakit Marah dan malu Bercampur menjadi satu Dia tidak tahu Harus berbuat apa lagi Kamu tahu Ada cara Buat Mardi Tidak berpaling lagi ke orang lain Biar istrinya kapok Sudah berani bersikap kasar padamu Ketik bibinya sambil merendahkan suaranya Seperti takut didengar orang Arni mengerutkan kening Maksud bibinya apa Bibinya menatap serius Kita bisa pergi ke dukun Melet si Mardi Supaya dia tidak bisa lepas lagi dari kamu Arni tersentak Tidak mungkin Itu tidak benar Namun bibi Arni hanya menggelengkan kepala Apa kamu pikir Semua orang di kampung ini main bersih Banyak perempuan yang sudah melakukan itu Diam-diam mereka pergi ke dukun Untuk mendapatkan apa yang mereka mau Kamu juga bisa Lagi pula Mardi yang memulai semuanya Arni menunduk Memikirkan kata-kata Bibinya Di satu sisi Artinya menolak Dia tidak mau terlibat dalam hal-hal Semacam itu Tapi di sisi lain Sakit hati Yang ia rasakan Semakin Membesar Setiap kali mendengar Ejekan dari mulut tetangga Rasa malunya berubah Menjadi kemarahan Madilah Yang membuat hidupnya jadi begini Jika bukan karena pria itu Dia tidak akan dicap Sebagai perempuan murahan Bibi rati Seolah bisa membaca fikiran Arni Ia pun menambahkan Kamu gak salah kok Madi yang datang ke kamu duluan Kalau dia memang suka sama kamu Ya kenapa gak sekalian aja Biar dia benar-benar Bisa menjadi milik kamu Arni terdiam Bibit keraguan mulai tumbuh di hatinya Rasa sakit hati Yang selama ini dia pendam Perlahan mengubah cara pandangnya Mungkin Jika mandi benar-benar menjadi miliknya Hidupnya juga akan berubah Orang-orang tidak akan mengejeknya lagi Mereka akan melihatnya sebagai istri mandi Bukan lagi pelayan warung kopi Yang dianggap tak punya harga diri Beberapa hari kemudian Setelah menerima ejekan yang semakin parah Arni menyerap pada rasa sakit hatinya Dia mengganggu pelan Saat bibi rati kembali mengajaknya Pergi ke rumah dukun Malam itu gelap dan sepi Ketika Arni dan bibinya menaiki motor Menuju alamat dukun Yang dikenal ahli dalam hal memelet orang Begitu sampai di depan rumah tujuan Mereka mengetuk pintu perlahan Seorang perempuan tua Dengan wajah keriput membukakan pintu Matanya tajam seolah bisa melihat jauh ke dalam hati Setiap orang yang berdiri di hadapannya Kalian mau apa Tanya dukun itu dengan suara parau Bibi rati yang menjawab Kami ingin minta tolong mak Dukun itu menatap Arni lama Seakan menimbang-nimbang Lalu menyuruh mereka masuk Di dalam bibi rati langsung menjelaskan Tentang apa yang menjadi tujuan mereka Pergi ke sana Kamu yakin Mau memelet laki-laki itu Tanya dukun itu sambil menatap Arni dengan mata menyipit Arni mengangguk pelan Hatinya berdebar takaruan Dukun itu mengangguk faham Baik Kalau itu memang mau kamu Kamu harus siap dengan resikonya Pelet ini Akan membuat laki-laki itu jatuh di kaki kamu Tapi ingat Apa yang kamu tanam Itulah nanti yang kamu tuai Bayangan ejekan orang-orang kampung Dan hinaan istri Madi Terus membayangi pikiran Arni Dengan suara pelan dia menjawab Saya siap Dukun itu seger memberitahu Tata cara yang harus dijalani Arni Gadis itu juga wajib Menginap selama beberapa hari Agar tujuannya tercapai Ketika semuanya selesai Dukun itu lalu memberikan Sebotol berisi minyak jernih kepada Arni Campurkan ini ke minumannya Lalu lihat apa yang terjadi Arni mengkenggam botol itu rat-rat Sakit hati Telah menuntunnya terlalu jauh Untuk mundur Ketika kembali berjualan di warung kopi Arni bisa dengan leluasan Memasukkan minyak tersebut Kedalam minuman Madi Yang masih tidak tahu malu Benar saja Pelet itu mulai bekerja Sikap Madi pun berubah drastis Mata pria itu Kini selalu tertuju pada Arni Bahkan ketika warung ramai Dengan pelanggan lain Tatapan Madi penuh Dengan rasa kagum Dan ketergantungan Seolah-olah Arni adalah satu-satunya Hal penting di dunia ini Pada awalnya Arni merasa risih Dengan perubahan itu Madi kini patuh Dan juga rela Melakukan apapun demi dirinya Akan tetapi Seiring waktu Arni mulai merasakan kepuasan Sakit hatinya Mulai terbayar Suatu hari Madi datang ke warung Dengan wajah serius Berbeda dari biasanya Setelah beberapa menit Berbicara bahasa-bahasi Dia menatap Arni penuh tekat Arni Aku sudah tidak tahan lagi Aku akan menceraikan istriku Aku mau kamu menjadi istriku Satu-satunya Ucap Madi tanpa ragu Arni Yang sedang membersihkan Meja tertegun Kalah mendengar kata-kata itu Ya pelet itu Telah bekerja lebih cepat Daripada yang ia kira Kalau memang itu maumu Bang Madi Tapi kamu yakin Jawab Arni Pura-pura ragu Meski dalam hatinya Ada rasa puas Ya Aku yakin Aku sudah tidak peduli lagi padanya Kamulah yang aku mau Tegas Madi Tanpa sedikitpun keraguan di suaranya Dipulang Setelah mengutarakan niatannya pada Arni Sementara itu Arni dan Pibi Rati saling pandang Rupanya kepulangan Madi ke rumah malam itu Menjadi awal dari bencana bagi istrinya Begitu ia masuk Tanpa bahasa-bahasi Madi langsung menyampaikan niatnya Untuk menceraikan perempuan Yang telah menemani hidupnya selama bertahun-tahun Istrinya Yang biasanya gampang marah Kini justru terdiam sejarah Tak percaya dengan Apa yang baru saja didengarnya Apa? Abung bilang apa tadi? Tanya istrinya dengan suara bergetar Berharap ada kesalahan dalam pendengarannya Aku akan menceraikanmu Aku sudah tidak cinta sama kamu lagi Jawab Madi datar Soalnya pernyataan itu adalah hal paling wajar di dunia Kata-kata Madi Bagai tamparan yang menyakitkan Istri Madi langsung bangkit dari kursinya Wajahnya memerah Karena amarah yang meluap-luap Kamu gila ya bang Perempuan itu cuma pelayan warung kopi Kamu mau ninggalin aku? Aku yang sudah setia selama ini di dunia Madi tetap tenang Bahkan Dia tidak tergerak oleh kemarahan istrinya Ini sudah keputusanku Kamu bisa pergi sekarang juga dari rumah ini Tanpa memberi kesempatan istrinya untuk merespon lebih jauh Madi Mengangkat tangannya Menunjukkan isyarat tegas Bahwa pembicaraan sudah selesai Istrinya tak bisa berkata-kata Rasa bingung dan terhina membuatnya Tidak mampu berpikir jernih Tanpa sepatah kata pun Dia meninggalkan ruangan dengan tubuh gemetar Masih tak percaya Bahwa suaminya benar-benar memilih perempuan lain Kesokan harinya Semua orang di kampung mendengar kabar itu Gossip menyebat cepat Seperti api di padang ilalak Madi telah menceraikan istrinya Demi Arni Si pelayan warung kopi Yang selama ini mereka hina Kampung Yang tadinya penuh dengan cibiran terhadap Arni Kini berubah Menjadi pergunjingan Tentang Madi dan tindakannya Gila Madi benar-benar buang istrinya Demi perempuan itu Kata seorang tetangga Kamu suka akal ya Kok bisa debang Madi Ampe setega itu sama istrinya Akan tetapi Yang lebih mengejutkan adalah Saat Madi Benar-benar mengusir istrinya Dari rumah mereka sore itu Di depan rumah Yang kini tidak lagi menjadi miliknya Istri Madi berdiri dengan mata berair Menatap pintu Yang baru saja ditutup Di hadapannya Barang-barangnya sudah diletakkan Di luar rumah oleh Madi Tanpa basa-basi Bahkan Istrinya tidak diberikan kesempatan Untuk membereskan barangnya sendiri Tetangga yang menyaksikan Dari kejauhan Hanya bisa berbisik-bisik Tak ada yang mendekat Untuk membela Ataupun menghibur istri Madi Mereka semua terlalu sibuk Menikmati drama yang terjadi Hanya beberapa diantaranya Yang merasa iba Tanpa melakukan perlawanan Istri Madi mengambil barang-barangnya Satu persatu Dan pergi Meninggalkan rumah Yang dulu mereka bangun Bersama Madi juga tidak menolai sedikitpun Ia langsung masuk kembali ke rumahnya Seolah semua itu Hanyalah urusan kecil Yang tak penting Arni mendengar kabar itu Ada kepuasan yang tak bisa Ia pungkiri Madi Yang dulunya membuatnya Merasa rendah Kini Telah sepenuhnya Menjadi miliknya Setelah Madi Menyerahkan istrinya Dan menyerahkan hidupnya Sepenuhnya kepada Arni Kehidupan mereka di kampung pun Menjadi bahan tontonan gratis Orang-orang ramai Membicarakan bagaimana Madi Yang dulu dianggap sebagai Pria berwibawa Kini Berubah menjadi Seperti boneka Yang digerakkan oleh Arni Namun Meskipun Madi telah sepenuhnya Berada di bawah kendali Arni Hal itu ternyata Tidak cukup Bagi perempuan itu Arni Yang sudah merasakan Kehebatan minyak peletnya Mendapati dirinya Semakin haus kendali Madi bukan lagi tantangan Pria itu sudah seperti Anjing peliharanya Yang siap melakukan Apapun yang Ia perintahkan Rasa puas Yang awalnya dirasakan Arni Kini mulai memudar Dia menginginkan Lebih banyak Bahkan Setelah Madi Menikahinya Dan memberikan semua Yang Arni mau Arni Tetap berjualan Di warung kopi Seperti biasa Melayani Para pelanggan Yang datang Silih berganti Walau suaminya Sudah melarang Di antara pelanggan Yang setiap mampir Ada seorang pria Yang bernama Raffi Dia adalah seorang Mandor di pabrik Kayu Yang tidak jauh Dari kampung Tubuhnya kekar Dan wajahnya Selalu dihiasi Senyuman hangat Raffi sering mampir Dalam hati Arni Ada keterarikan Yang tumbuh Setiap kali Pria itu Berbicara Dengan Soban dan drama Tetapi satu hal Yang menjadi penghalang Adalah Bahwa kenyataan Raffi Sudah Bertunangan Tapi bagi Arni Status itu Bukan lagi Menjadi halangan Setelah melihat Bagaimana Mati bisa Tunduk Sepenuhnya padanya Arni tahu Bahwa pelet Dapat membuat Siapapun Jatuh Di bawah Kendalinya Dan Raffi Akan menjadi Target berikutnya Malam itu Tanpa Sepengetahuan Siapapun Arni Kembali Mendatangi Rumah Dukun Yang dulu Pernah Membantunya Menaklukkan Mahdi Jalanan gelap Dan sunyi Hanya terdengar Suara angin Yang berdesir Di antara Peponan Saat tiba Di rumah Dukun Itu Arni langsung Disambut dengan Senyuman licik Dari perempuan Tua itu Kamu datang Lagi Kata Dukun Itu Tanpa Basa-basi Arni Mengangguk Tanpa ragu Dia menjelaskan Keinginannya Kali ini Targetnya Adalah Ravi Belia Yang telah Membuat hatinya Bergetar Meskipun Dia sudah Memiliki Mahdi Di sisinya Dukun Tertawa Tertawa kecil Seolah Tidak terkejut Dengan Permintaan Arni Laki-laki Lain Kamu Memang Benar-benar Ragus Arni Aku hanya Menginginkan Apa yang Aku mau Jawab Arni Tegas Dukun itu Mengangguk Lalu Ia memulai Ritual yang sama Suatu hari Ravi Kembali datang Ke warung kopi Seperti biasanya Arni Menyapanya Dengan Senyuman manis Lebih lembut Dari biasanya Ketika dia Memberikan kopi Pesanan Ravi Tanpa Sepengetahuan Pria itu Arni Telah Mencampurkan Minyak Pelet Dalam Minuman Beberapa hari Berlalu Seperti yang Sudah Diduga Sikap Ravi Kini Mulai Menunjukkan Perubahan Tatapannya Pada Arni Kini Benuh Dengan Kekaguman Yang Hampir Sama Seperti Yang Dulu Ditunjukkan Oleh Mahdi Ravi Semakin Sering Mampir Ke warung Kopi Bahkan Ketika dia Tidak Benar Benar Ingin Membeli Apa-apa Setiap Kali Bertemu Tatapan Ravi Semakin Dalam Seolah Tak Bisa Mengalihkan Pandangannya Dari Arni Arni Ucap Ravi Suat Sore Aku Aku Tidak Bisa Berhenti Mikirin Kamu Arni Tersenyum Tipis Hatinya Penuh Dengan Kemenangan Tapi Ravi Kan Udah Bertunangan Aku Tahu Tapi Aku Gak Peduli Hanya Kamu Yang Aku Mau Sekarang Jawab Ravi Ya Sama Seperti Mahdi Dulu Arni Puas Mendengarnya Akan Tetapi Yang Mengejutkan Adalah Bagaimana Mahdi Bereaksi Terhadap Situasi Ini Awalnya Arni Berfikir Mahdi Akan Cemburu Ataupun Marah Tapi Tidak Mahdi Diam Saja Seolah Dia Sudah Pasra Pada Apa Yang Arni Lakukan Apapun Yang Dilakukan Arni Mahdi Akan Menerimanya Tanpa Pertanyaan Bahkan Ketika Arni Secara Terang-terangan Memikat Lelaki Lain Mahdi Hanya Bisa Diam Menatap Kosong Tanpa Perlawanan Arni Semakin Leluasa Dengan Kekuasanya Itu Rafi Kini Sepenuhnya Berada Di bawah Kendalinya Sama Seperti Mahdi Hidupnya Kini Dikelilingi Oleh Pria-pria Yang Siap Lakukan Apapun Untuknya Puluhan Tahun Berlalu Sejak Arni Menggunakan Pelet Untuk Bisa Menaklukkan Mahdi Dan Lelaki Lainnya Kehidupan Di kampung Sudah Berubah Secara Drastis Nama Arni Kini Dikenal Sebagai Seorang Perempuan Sukses Arni Tidak Hanya Memiliki Warung Kopi Sederhana Di Pinggir Jalan Ia Kini Menguasai Hampir Separu Tanah Di kampung Memiliki Beberapa Kebun Luas Kekayaannya Melampaui Apa Yang Pernah Ia Bayangkan Saat Masih Menjadi Pelayan Warung Kecil Itu Akan Tetapi Meski Berhasil Menjadi Orang Terkaya Di kampung Hidup Arni Mulai Diwarnai Oleh Kesepian Mahdi Pria Yang Dulu Tunduk Padanya Tanpa Perlawanan Telah Lama Meninggal Dunia Rafi Juga Pergi Meninggalkan Arni Setelah Pelet Itu Mulai Kehilangan Pengaruhnya Pria Pria Yang Dulu Berlutut Di hadapannya Satu Persatu Menghilang Baik Karena Meninggal Atau Memilih Pergi Dari Kehidupannya Suatu Pagi Arni Terbangun Dengan Tubuh Yang Lembah Nafasnya Terasa Sesak Badannya Terasa Sakit Arni Mengira Bahwa Itu Hanyalah Sakit Biasa Penyakit Tua Yang Menyerang Tubuhnya Yang Mulai Rapu Tetapi Rasa Sakit Itu Tidak Kunjung Hilang Setiap Hari Yang Merasa Semakin Lembah Kulitnya Tampak Pucat Dan Keribut Semakin Jelas Wajah Cantiknya Yang Dulu Memikat Banyak Lelaki Kini Tinggal Bayangan Masa Lalu Arni Akhirnya Memutuskan Untuk Pergi Kedokter Di Kota Setelah Serangkaian Pemeriksaan Kabar Buruk Menghantamnya Tanpa Ampun Penyakit Yang Menyerangnya Tidak Biasa Kanker Ganas Yang Sudah Menyepar Kebanyak Bagian Tubuhnya Dokter Memberitahukannya Bahwa Pengobatan Yang Dibutuhkan Sangat Sangat Mahal Bahkan Untuk Standar Orang Kaya Sepertinya Kabar Itu Membuat Arni Terduduk Lemas Ia Menyadari Bahwa Meskipun Ia Memiliki Kekayaan Yang Melipah Penyakit Ini Akan Menjadi Musuh Terbesar Yang Tidak Bisa Ia Tundukan Dengan Uang Atau Pelet Dan Sejak Hari Itu Kehidupan Arni Berubah Drastis Rumah Besar Yang Dulunya Tempatnya Beristirahat Kini Terasa Seperti Penjara Setiap Sudut Rumah Mengingatkannya Pada Hari-hari Kejayaan Yang Kini Tinggal Cerita Lama Harta Yang Dimiliki Arni Perlahan Mulai Tergerus Setiap Kali Ia Membutuhkan Pengobatan Tanah Terpaksa Dijual Satu Persatu Kebun Kebun Yang Dulu Subur Dan Menghasilkan Banyak Keuntungan Kini Berpindah Tangan Ke Orang Lain Para Pembeli Tanah Itu Adalah Orang Orang Yang Dulu Tunduk Padanya Tapi Kini Memanfaatkan Kesempatan Untuk Mendapatkan Tanah Arni Dengan Harga Yang Murah Arni Tidak Punya Pilihan Dia Membutuhkan Uang Untuk Bisa Terus Hidup Meski Kenyataan Menunjukkan Bahwa Uang Hanya Memperpanjang Penderitaannya Hari Demi Hari Arni Semakin Melemah Rumahnya Yang Dulu Megah Kini Mulai Terlihat Lapuk Karena Tidak Ada Lagi Perawatan Pembantu Yang Dulu Bekerja Untuknya Satu Persatu Meninggalkan Rumah Itu Karena Arni Tak Lagi Sanggup Membayar Gaji Mereka Kini Arni Tinggal Seorang Diri Besar Untuk Dirinya Yang Rapuk Setiap Malam Ia Terbaring Di Atas Tempat Tidur Memandangi Langit Langit Kamar Yang Sunyi Tidak Ada Suara Lagi Tidak Ada Tawa Tidak Ada Pujian Yang Pernah Memenuhi Hidupnya Suatu Sore Arni Duduk Di Teras Rumah Yang Tanpa Kumu Pandangannya Tertuju Pada Hamparan Tanah Yang Dulunya Adalah Miliknya Tapi Kini Sudah Menjadi Milik Orang Lain Dulu Tanah Itu Adalah Simbol Kekuasaannya Air Mata Mulai Mengalir Di Pipi Arni Ini Bukan Lagi Air Mata Kesedihan Tapi Air Mata Penyesalan Di Usia Tua Dan Dengan Tubuh Yang Hampir Rancur Arni Menyadari Akhirnya Betapa Sia-sianya Hidup Yang Dia Jalani Selama Ini Dia Mengejar Kekuasaan Dan Kendali Atas Seorang Lain Tapi Pada Akhirnya Dia Tidak Bisa Mengendalikan Satu Hal Yang Paling Penting Yaitu Nasib Nya Sendiri Setelah Mahdi Meninggal Dan Hartanya Tergerus Satu Persatu Untuk Membiayai Pengobatannya Arni Tak Lagi Memiliki Apapun Yang Bisa Ia Banggakan Hanya Penyakit Yang Menggerogoti Tubuh Dan Ingatan Yang Mulai Kabur Kanker Dan Pikun Yang Dialaminya Semakin Parah Dari Hari Kari Setiap Kali Anak Anak Yang Datang Arni Tak Lagi Bisa Mengenali Mereka Ia Duduk Terdiam Di Dalam Kamar Tubuhnya Yang Dulu Tegap Kini Bungkuk Kulitnya Keriput Wajahnya Muram Yang Tersisanya Seorang Wanita Tua Yang Lebah Dan Kesulitan Mengendalikan Tubuhnya Sendiri Satu Persatu Anak Anak Mulai Kehilangan Kesabaran Pada Awalnya Mereka Masih Mencoba Untuk Merawatnya Tapi Setiap Hari Mereka Yang Harus Membersihkan Kasur Karena Arni Sering Buang Air Besar Tanpa Sadar Bau Menyengat Dari Tubuh Dan Kasurnya Membuat Rumah Itu Menjadi Tanaman Untuk Ditinggali Perempuan Yang Dulunya Angku Itu Sekarang Terjebak Dalam Tubuh Renta Yang Sudah Tak Bisa Diandalkan Pada Akhirnya Keputusan Pahit Diambil Anak Anak Arni Mereka Memidahkan Arni Ke Sebuah Gubuk Tua Yang Berada Di Pinggiran Kampung Gubuk Itu Kecil Sempit Dan Kumu Tapi Bagi Mereka Itu Lebih Baik Daripada Harus Menanggung Beban Merawat Arni Di Setiap Harinya Mereka Meninggalkannya Disana Tanpa Banyak Bicara Hanya Menyisakan Satu Kasur Tipis Dan Beberapa Pakaian Lusuh Arni Sendiri Tak Lagi Faham Apa Yang Terjadi Dalam Fikiran Yang Kacau Dunia Sudah Tidak Jelas Lagi Ya Bahkan Tak Menyadari Bahwa Dirinya Kini Sudah Terbuang Dari Keluarganya Sendiri Setiap Harinya Arni Terbangun Di Kupuk Itu Dengan Perut Lapar Tidak Ada Makanan Tidak Ada Orang Yang Datang Menyenguk Anak Anak Yang Kini Lebih Sibuk Dengan Kehidupan Mereka Sendiri Seolah Lupa Bahwa Ibu Mereka Masih Hidup Arni Harus Mengais Sisa Sisa Makanan Yang Dia Temukan Di Sekitaran Terkadang Ia Berjalan Terpincang Pincang Ke rumah Tetangga Meminta Sedikit Nasi Ataupun Lauk Seadanya Banyak Yang Iba Melihat Kondisinya Tapi Tak Banyak Yang Bisa Membantu Mereka Sering Diri Seolah Sedang Bercakap Dengan Orang Yang Sudah Tidak Ada Sesekali Ia Menangis Dan Palasan Menatap Langit Dengan Pandangan Kosong Tubuhnya Semakin Kurus Kulitnya Kering Dan Mulai Mengelupas Setiap Gerakannya Terasa Lamban Dan Menyakitkan Nafasnya Semakin Pendek Setiap Hari Paru-parunya Tak Sanggup Lagi Menopang Tubuhnya Yang Semakin Rapu Suatu Malam Hujan Air Bocor Dari Atap Gubuk Membuat Lantai Tanah Menjadi Basah Tidak Ada Selimut Hangat Untuk Menutupi Tubuh Dan Ia Hanya Bisa Mengigil Dalam Kegelapan Perutnya Melilit Kelaparan Yang Tak Tertahankan Memaksa Fikirannya Melayang Pada Masa Ketika Ia Masih Punya Segalanya Tapi Ingatan Itu Hanya Datang Sesaat Lalu Menghilang Semakin Lama Arnie Tak Lagi Mampu Berjalan Keluar Untuk Mengemis Makanan Tubuhnya Kini Terlalu Lemak Kakinya Gemetar Setiap Kali Ia Mencoba Berdiri Dia Hanya Terbaring Di Atas Ranjang Tua Itu Menunggu Sesuatu Yang Tak Pasti Hari Demi Hari Berlalu Tetap Tidak Ada Yang Datang Untuk Membawakan Makanan Tidak Ada Yang Peduli Apakah Dia Masih Hidup Atau Sudah Mati Pada Akhirnya Arnie Menyerah Tubuhnya Berhenti Melawat Tak Ada Lagi Energi Untuk Sekedar Bangun Dari Ranjang Di Tengah Kelaparan Yang Menyiksa Fikirannya Mulai Mengabur Sepenuhnya Ia Tidak Lagi Merasakan Rasa Lapar Ataupun Sakit Kesokan Paginya Tetangga Yang Biasa Melihat Arnie Mengemis Di Depan Rumahnya Merasa Heran Karena Sudah Beberapa Hari Muncul Rasa Penasaran Membawanya Pergi Menuju Kupu Ketempat Arnie Tinggal Dan Saat Membuka Pintu Reot Itu Tetangga Itu Terkejut Kala Menemukan Arnie Terbaring Tak Bergerak Di Atas Ranjangnya Tubuhnya Sudah Kaku Kulitnya Pucat Dan Dingin Matanya Tertutup Dadanya Tidak Lagi Naik Turun Mengambil Nafas Arnie Meninggal Dunia Selesai Luar Biasa Kisah Dari Isyawara Senja Enak Banget Kisah Dari Isyawara Kayak Ngalir Saya Bawa Ini Juga Enak Itu Kisah Dari Arnie Bagaimana Seorang Penjual Pelayan Pelayan Warung Kopi Yang Pada Awalnya Dia Orang Yang Baik Orang Yang Ramah Dia Benar-benar Pekerja Keras Tidak Mudah Diganggu Dan Orang-orang Suka Karena Dia Tidak Mudah Diganggu Cowok Gitu Dan Sampai Akhirnya Disini Mahdi Kurang Hajar Mahdi Mahdi Kayak Mengadu Domba Kayak Memfitnah Dia Mungkin Memfitnah Arnie Di depan Istrinya Sehingga Istrinya Ngamuk Ngamuk Disitulah Arnie Langsung Berubah Karena Sakit hati Dendam Dia Berubah Ya Itulah Banyak Yang Bilang Orang Jahat Adalah Orang Baik Yang Tersakiti Disitu Bagaimana Akhirnya Arnie Nekat Menggunakan Jasa Dukun Untuk Memelet Mahdi Karena Dia Ingin Membalaskan Dendam Tidak Istrinya Sampai Akhirnya Istrinya Diceraikan Diusir Dari Rumah Dia Biasa Bisa Menguasai Mahdi Disinilah Manusia Sifat Tamak Terus Keluar Dia Kurang Dengan Mahdi Dia Sikat Raffi Arnie Ketika Sudah Kecanduan Untuk Memakai Sesuatu Jalan Pintas Ilmu Hitam Jadi Sampai Akhirnya Hidupnya Sukses Dia Bisa Punya Kebun Yang Luas Punya Tanah Yang Luas Punya Rumah Yang Megah Tapi Di Akhir Hidupnya Sungguh Sengsara Rumah Besarnya Bagaikan Penjara Sepi Karena Semuanya Meninggalkan Dia Termasuk Anak Anaknya Meninggalkan Dia Sampai Pada Akhirnya Dia Sakit Dan Ditelantarkan Oleh Anak Anak Dibuang Ke Sebuah Gubuk Di Pinggiran Kampung Dan Itulah Hidupnya Arnie Yang Bermula Dari Orang Miskin Sempat Jadi Kaya Tapi Harus Mati Juga Dalam Keadaan Miskin Bahkan Bukan Miskin Harta Miskin Segala Galanya Dia Udah Nggak Punya Apa Nggak Sempat Bertobat Semoga Kisah Ini Bisa Memberikan Kita Pencerahan Teman Teman Dan Bisa Mengambil Hikmah Yang Baik Dari Kisah Barusan Yang Dibuang Saja Terima Kasih Isyawara Senjak Kisahnya Keren Pakai Banget Dan Semoga Kisah Barusan Bisa Menghibur Teman Teman Semua Para Pecinta Penikmat Horror Misteri Lebih khusus Lagi Kepada Para Subscriber Dari Channel Ilo Bercerita Dan Buat Teman Teman Mungkin Yang Punya Komentar Lain Yang Punya Pendapatan Bisa Menuliskannya Di Dalam Kolom Komentar Ataupun Sekedar Saling Menyapa Silahkan Insyaallah Kami Menjawab Satu Per Satu Buat Yang Suga Dengan Videonya Bisa Diklik Share Link Videonya Agar Juga Ikut Merasa Terhibur Dan Buat Teman Teman Mungkin Yang Baru Bergabung Tapi Lupa Belum Subscribe Bisa Diklik Dilih Tombol Subscribe Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Dinyalakan Agar Teman Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten Yang Akan Kami Upload Di Setiap Harinya Kami Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Mendukung Kami Karena Teman Teman Akan Selalu Bersemangat Berkarir Setiap Harinya Dan Buat Teman Teman Mungkin Punya Kisah Horror Misteri Yang Apabila Mungkin Berkenan Dibawakan Di channel Kami Yang Di Kisah Nyata Dari Pengalaman Pribadi Silahkan Bisa Mengirimkannya Ke Nomor Telepon Yang Ada Disini Bebas Dalam Bentuk Tulisan Boleh Dalam Bentuk Rekaman Suara Boleh Senyamannya Teman Teman Aja Buat Teman Teman Yang Sudah Mengirimkan Kisah Kami Cuma Terima Kasih Di Akhir Kata Saya Ilo Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisah Ada Kata Kata Saya Salah Ataupun Ada Kata Saya Mungkin Kurang Berkenan Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Konten Kami Selanjut Yang Pasti Tidak Kalah Serunya Pasti Tidak Kalah Horor Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Bercerita Salam Sehat Sukses Bahagia Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh